kita lanjut bahas spoiler udang kian kun season 11 episode 33 okelah gak usah banyak mengmingmeng kita langsung masuk aja ke pembahasan keributan pada akhirnya dengan cepat menyebar di puncak gunung ini dan pada akhirnya tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi panas yang membarah mereka semua kemudian melihat ke arah dimana Lindong dan juga King Ye berada kedua orang itu yang akan bertempur benar-benar memiliki pengaruh yang sangat tinggi di dalam sektor Dao ini karena King Ye tidak diragukan lagi dia adalah orang nomor satu di dalam aula bumi bahkan dalam generasi muda sektor Dao King Ye dikenal sebagai seorang jenius yang menduduki peringkat kedua setelah Ying Xiao Xiao dengan demikian orang akan tahu betapa berbakatnya King Ye ini dan di sisi lain meskipun Lindong mungkin kalah dari King Ye dalam hal senioritas tapi keajaiban-keajaiban yang telah dibawa oleh Lindong membuat banyak orang di dalam sektor Dao melupakan status Lindong sebagai pendatang baru dan keberhasilannya dalam memahami kitab suci penghancuran besar benar-benar telah mengukuhkan gelar dari Lindong sebagai orang nomor satu di dalam aula sunyi yang bahkan Pang Tong, Jiang Hao dan juga senior lainnya tidak keberatan memberikan gelar orang nomor satu pada Lindong di dalam aula sunyi ini dan Lindong maupun King Ye adalah anggota generasi muda terbaik yang dimiliki sektor Dao saat ini dengan kata lain pemenang dari pertarungan antara Lindong dan juga King Ye akan menentukan peringkat aula apakah aula sunyi akan meninggalkan peringkat keempat atau tidak di dalam aula bumi tangan dari King Ye pada saat ini berada di belakang punggungnya dan wajah dari King Ye masih terlihat tetap tenang sementara tatapan matanya kini terlihat gelap ketika dia melihat Lindong dan King Ye pada saat ini berpikir jika dia bisa mengalahkan Lindong kemungkinan besar Lindong tidak akan pernah berani untuk mendekati Juan-Huan murid-murid dari aula bumi yang berada di belakang King Ye pada saat ini ekspresi di wajah mereka terlihat cukup gembira yang kemudian mereka pun berkata kakak King Ye kamu bisa kalahkan Lindong jelas pada saat ini murid-murid aula bumi memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi bahwa King Ye akan bisa mengalahkan Lindong hal itu membuat King Ye tersenyum tipis sebelum pada akhirnya dia melompat untuk menuju panggung arena pertarungan setelah sampai di tempat itu King Ye mengangkat kepalanya dan melihat langsung ke arah Lindong dengan tatapan mata yang benar-benar sangat menantang Pang Tong yang saat ini berada di samping Lindong tatapan matanya terlihat serius ketika melihat King Ye yang kemudian Pang Tong pun berkata Junior Lindong ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit karena dari apa yang telah ku dengar King Ye sebenarnya telah mencoba untuk naik ke tahap sembilan Nirwana sebelum kompetisi aula ini dimulai meskipun dia gagal tapi kekuatannya saat ini benar-benar melampaui puncak tahap delapan Nirwana dari seorang praktisi biasa dan ditambah dengan dirinya yang telah dengan sukses menguasai salah satu dari empat kitab suci besar misterius yaitu kitab Kaisar Bumi membuat kemampuan bertarung dari King Ye menjadi luar biasa dan kamu harus lebih berhati-hati mendengar ucapan dari Pang Tong itu Lindong segera mahukan kepalanya karena dia tahu bahwa King Ye pasti tidak akan mudah dihadapi dan kemudian murid-murid dari Aula Sunyi yang berada di belakang Lindong pada saat ini mereka berkata kakak senior Lindong semuanya tergantung padamu dan kami para murid dari Aula Sunyi hanya bisa mendukungmu karena sebenarnya para murid-murid ini yang telah terjebak di dalam peringkat terakhir mereka benar-benar memiliki harapan yang besar pada Lindong untuk bisa menaikkan peringkat dari Aula Sunyi mereka dan duduk di peringkat terakhir selama dalam kompetisi Aula membuat murid-murid dari Aula Sunyi mereka selalu mendapatkan ejekan dari para murid dari Aula lain meskipun para murid dari Aula Sunyi sangat marah tapi mereka tidak berani melakukan hal apapun dan meskipun semua orang tahu jika kitab suci penghancuran besar adalah seni beladiri terkuat di dalam sekter Dao tapi hal itu sangat sulit dikuasai hingga pada akhirnya kitab itu hanya menjadi sebuah ornamen yang tidak berguna dan penampilan dari Lindong yang bisa menguasai kitab suci penghancuran besar itu telah membangkitkan semangat dari hati para murid Aula Sunyi yang membuat mereka sangat yakin bahwa Lindong akan bisa menyelamatkan Aula Sunyi ini dari sebuah keterburukan pada saat Lindong merasakan banyak tatapan mata yang tulus dari sekelilingnya dia pun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya Lindong menganggungkan kepala ke arah senior pangtong dan juga senior yang lainnya dan setelah itu Lindong dengan cepat melompat telah turun ke panggung arena pertarungan dan sekarang Lindong sebenarnya telah saling berdiri berhadapan dengan King Ye tatapan mata dari keduanya benar-benar memiliki sebuah ketajaman meskipun mereka belum memulai pertarungan tapi kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka benar-benar telah mendidih dan pada saat ini panggung arena tempat Lindong berdiri telah menjadi titik fokus dari semua orang bahkan patua Ying Kuan Xi dan juga empat kepala Aula lainnya mereka juga mengalihkan perhatian pada arena pertarungan milik Lindong di sisi lain ketika Ying Kuan Dwan melihat hal ini dia kemudian bertanya pada kakaknya kakak, siapa menurutmu yang akan menang di antara pertarungan mereka berdua mendengar pertanyaan dari Ying Huan Huan Jojo keseriusan pada saat ini telah terlihat di mata Ying Xiao Xiao ketika dirinya melihat Lindong dan juga King Ye dan setelah itu Ying Xiao Xiao pun dia berkata sulit untuk menentukan siapa pemenangnya meskipun Lindong telah berhasil memahami kitab suci penghancuran besar tapi kekuatan Yuan nya pada saat ini lebih rendah jika dibandingkan dengan King Ye dan meskipun King Ye telah gagal menerobos tahap 9 Nirwana tapi kekuatannya sekarang jauh melebihi orang yang berada di puncak 8 Nirwana biasa selain itu meskipun Lindong memiliki kitab suci penghancuran besar tapi King Ye juga memiliki kitab suci kaisar bumi oleh karena itu masih terlalu dini untuk memutuskan siapa pemenangnya dan tiba-tiba saja Ying Xiao Xiao kini menatap Huan Huan sambil bertanya namun menurutmu siapa yang ingin kau menangkan mendengar ucapan dari kakaknya Huan Huan tertekun sejenak karena pada saat ini dia berpikir bahwa Huan Huan tidak senang dengan sikap dari King Ye meskipun mereka telah saling kenal selama bertahun-tahun tapi hubungan mereka hanya sebatas teman biasa dan di sisi lain Huan Huan saat ini sangat marah dengan tindakan dari Lindong sebelumnya meskipun Huan Huan selama ini berharap bahwa Lindong akan gagal tapi orang itu selalu tidak bisa memenuhi harapan dari Huan Huan karena Lindong selalu menjadi orang yang berhasil tatapan mata dari Huan Huan kini telah melihat tajam karena Lindong yang kemudian dia menjawab pertanyaan dari kakaknya aku tidak tahu dan pada saat Ying Xiao Xiao melihat tatapan mata dari Huan Huan sebenarnya dia mengetahui bahwa Huan Huan di dalam hati telah diam-diam mendukung Lindong yang kemudian Ying Xiao Xiao pun kini berkata kalau begitu kita cukup menjadi penonton saja karena siapa yang akan menjadi pemenang pada akhirnya nanti akan terlihat di banggung arena pertarungan pada saat ini King Ye dengan tenang menatap ke arah Lindong sebelum pada akhirnya dia mengatakan Lindong kamu sama sekali tidak mengecewakanku awalnya aku percaya bahwa kamu pasti tidak akan mencapai tahap ini mendengar kata-kata dari King Ye Lindong pun hanya bisa mengernyitkan dahinya dan Lindong tahu kenapa King Ye mengatakan kata-kata seperti itu hal ini pasti terkait dengan Ying Huan Huan karena King Ye sudah berkata dengan tidak sopan Lindong pun juga berkata yang tidak perlu memiliki kesopanan pada King Ye terima kasih atas perhatian dari senior King Ye namun aku percaya bahwa perjalananku tidak akan berakhir sampai disini mendengar hal itu King Ye pun tersenyum tipis kilatan matanya yang tajam melihat ke arah Lindong sebelum pada akhirnya dia berkata mungkin hal itu tidak tergantung pada apa yang kamu pikirkan dan kamu tidak perlu membuat keputusan seperti itu setelah mengatakan hal ini King Ye perlahan mengambil langkah untuk maju dia pun lalu mengeluarkan aura di dalam tubuhnya yang bahkan lebih kuat daripada Wu Zen yang kemudian King Ye pun mengatakan Lindong jika kamu kalah dalam pertandingan kali ini maka kamu harus bersedia untuk menjauhi Huan Huan mendengar hal ini Lindong benar-benar cukup kaget dia menatap tajam ke arah King Ye sebelum pada akhirnya Lindong menjawabnya pertama-tama izinkan aku memberitahu dirimu bahwa aku dan Huan Huan hanyalah berteman dan terlebih lagi jika caramu mengungkapkan perasaan kepada seseorang dengan cara seperti ini aku hanya bisa berkata bahwa kamu adalah orang yang benar-benar mengecewakan mendengar ucapan dari Lindong itu raut wajah dari King Ye terlihat sangat marah dan dengan nada suara yang rendah tapi dalam King Ye pun kini menjawabnya aku tidak butuh dirimu untuk mengajari diriku bagaimana harus melakukan sesuatu karena kamu menolak untuk mendengarkan kata-kataku maka jangan salahkan aku jika hari ini aku harus mengakhiri keajaiban yang telah kamu ciptakan Lindong pun hanya bisa menggelengkan kepalanya karena dia pada saat ini berpikir bahwa sepertinya King Ye yang telah tergila-gila pada Huan Huan membuat sikapnya itu menjadi orang yang sangat menjijikan karena Lindong tidak ingin berdebat lebih jauh dengan King Ye dia pun segera menarik nafas dalam-dalam yang akhirnya sebuah cahaya hijau yang sangat tebal kini melonjak keluar dari dalam tubuh Lindong hal itu segera membentuk sisi kenagia hijau yang samar-samar terlihat di kulit dari Lindong wasit pertarungannya melihat suasana semakin memanas dia pada saat ini yang melayang di udara segera menganggukkan kepalanya dan kemudian berkatakan nada suara yang benar-benar lantang mulai pertandingannya begitu kata-kata itu terdengar tatapan mata King Ye berubah menjadi sangat gelap yang kemudian dia pun berkata Lindong aku sudah memberimu kesempatan namun kamu telah menolak untuk mengambilnya karena itu aku hanya bisa menggunakan cara ini untuk memberitahu pada dirimu bahwa kamu harus segera mundur dan aku akan mengalahkanmu di depan mata Huan Huan setelah mengatakan hal ini King Ye pun segera mengepalkan tangannya dan kekuatan Huan yang tidak terbatas kini pada akhirnya telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya dengan satu injakan kaki saja tubuh dari King Ye telah melesat dengan cepat ke arah Lindong dan sebuah pukulan yang ganas kini telah dilancarkan oleh King Ye dimana hal itu langsung meledakkan udara di sekitarnya karena pukulan King Ye yang memiliki kekuatan penghancur yang menakjubkan kini pada akhirnya telah mendekati Lindong dengan kecepatan seperti kilat dan suasana permusuhan di dalam panggung pertarungan pada akhirnya kini telah meledak lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya apakah King Ye benar-benar bisa mengalahkan Lindong sesuai dengan mulut besarnya jika kalian penasaran tunggu aja jawabannya di next video kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati